Besti, ada inovasi baru nih di Depok. Kabarnya untuk pemeliharaan lingkungan hidup, pemerintah kota Depok memasang barcode pada sejumlah pohon jalanan. Iya, barcode Besti. Seperti yang kita jumpai di taman-taman koleksi tanaman itu loh. Tapi penting gak ya? Let's check it out Besti. Besti, dari artikel yang beredar di media sosial, ada pohon yang dipasang barcode di jalan sekitaran Insinyur Juanda dan Margonda, Raya Depok. Hmm, biasanya kan barcode tuh dipakai untuk transaksi jual-beli ya. Tapi kali ini kok ada di pohon sih? Harganya berapa tuh Besti? Nah, kali ini tim OMG lagi main di kota Depok. Gimana kalau kita cek fakta? Nah, pertama kita cek dulu yuk di sekitaran jalan Insinyur Haji Juanda. Dari info yang beredar, letak pohon ada di pinggir dan tengah pembatas jalan Besti. Kita sisir ke lokasi ya. Wow, ternyata faktanya bener besi. Lihat dong, ada penanda barcode yang diikat di batang pohon. Langsung aja yuk kita cek isinya ada apa aja sih. Oh, ternyata barcode ini berisi informasi edukasi berupa nama pohon, nama ilmiah, umur maksimal, tinggi maksimal, daya serap CO2, lokasi dan juga kode pohon. Wih, lengkap kan? Dan for your info nih Besti, barcode ini terpasang pada 1.500 pohon di kota Depok ini dengan anggaran hampir 50 juta rupiah. Mahal, ya relatif lah Besti untuk informasi sederhana seperti ini. Besti, bukan hanya mengedukasi terkait jenis pohon dan manfaatnya sebagai penghasil oksigen loh. Tujuan pemasangan barcode juga untuk pendataan pohon agar tak sembarang ditebang oleh warga. Barcode dipasang dengan cara diikat bukan dipaku ya. Jadi penandaan barcode tidak mengganggu pertumbuhan pohon. Nah, ini salah satu contoh realisasi dari implementasi ya. Implementasi dari perda nomor 11 tahun 2022 tentang pendudukan pohon. Pohon ini harus misalnya diganti. Pohon ini harus direvitalisasi. Pohon ini harus di, apa istilahnya kalau manusia sudah tua kan dikasih vitamin apa gitu. Seperti itu nanti kelanjutannya dengan manfaatnya barcode ini. Setelah melakukan scan barcode ke beberapa pohon di area pinggir jalan, ternyata semua barcode terbukti berfungsi Besti. Ya emang sih, tim OMG jadi tahu nama-nama pohon setelah memindai barcode-nya. Tapi pertanyaannya, ada gak ya warga yang mau ngecek kayak tim OMG pas ngelewatin jalan ini? Coba deh kita standby di lokasi untuk ngecek rasa penasaran warga. Kira-kira ada gak nih yang kepo sama isi barcode-nya? Gak kerasa udah 2 jam berlalu, ternyata trotowar di sekitar jalan insinyur Haji Juanda ini emang jarang banget dilintasi warga sekitar. Kalaupun ada yang lewat, mereka gak peduli dan tertarik buat scan barcode-nya Besti. Waduh! Coba kita cari tahu aja yuk, kira-kira gimana ya tanggapan warga soal barcode ini? Kalau di semua sepanjang jalan depo kayaknya gak bermanfaat deh. Karena apalagi ini terkait anggaran gitu kan yang bisa sampai puluhan juta. Tapi kalau untuk jalan trotowar mungkin di Margonda yang banyak anak kuliah, di mana orang banyak lalu-lalang dan duduk, mungkin itu lebih bermanfaat. Kalau menurut aku tanggapannya kurang sih ya. Soalnya kalau orang lalu-lalang tuh kan gak mungkin semuanya nge-scan barcode ya, kak? Kalau saya sarannya bagus di alokasikan ke yang lebih bagus lagi ya. Mungkin ke pendidikan atau yang lainnya lah. Daripada hanya begitu doang kan, orang juga gak tahu maksudnya apa. Gak cuma di trotowar, penanda barcode juga dipasang pada sejumlah pohon di tengah pembatas jalan. Lebih ngecek kegunaan barcode-nya, tim OMG harus rela nyebrang lewatin kendaraan yang lalu-lalang. Waduh, mana mobilnya pada ngebut-ngebut lagi. Butuh perjuangan ya, Besti. Wah! Ya, barcode-nya emang berfungsi semua sih. Tapi kenapa harus dipasang di tengah pembatas jalan gini ya? Emang ada ya orang yang niat nyebrang demi scan barcode pohon? Tentunya gak ada sih, Besti. Tapi mungkin saja barcode ini penting buat petugas pemeliharaan ya. Atau mungkin ditujukan buat orang-orang yang lagi macet-macetan di jalan. Kan bisa iseng scan barcode sambil nunggu macet. Besti, setelah berjalan mengecek beberapa pohon di lokasi, ternyata pemasangan barcode belum rata. Terdapat pohon-pohon yang masih polos tanpa kalung barcode di batangnya. Nah Besti, jadi pohon yang ada di belakang saya dan di samping saya ini memang gak ada barcode-nya. Tapi saya sedikit salah fokus sama sesuatu yang ada di tanah ini. Coba ya, kita cek. Wah, bener kan? Ternyata ini barcode yang jatuh dari pohon. Wah, sayang banget ya Besti. Oke deh, saya mau pasangin lagi di badan pohonnya. Biar bisa dilihat sama warga sekitar. Wah, wah. Kalau ada yang jatuh kayak gini, berarti kemungkinan besar pohon yang gak ada barcode-nya itu bukan karena belum dipasang. Tapi bisa saja karena pada jatuh, Besti. Pemkot Depok, khususnya dinas lingkungan hidup dan kebersihan, harus lebih memperhatikan perawatannya nih. Sayangkan, sudah dibayar mahal tapi gak dijaga. Oh iya, just info Besti. Nantinya pemasangan barcode pohon akan menyebar ke sejumlah taman dan alun-alun kota Depok. Semua akan dilakukan secara bertahap tergantung nilai anggaran yang tersedia. Kalau 1.500 pohon butuh dana kurang lebih 50 juta, semua pohon di Depok butuh dana berapa ya Besti? Hayo! Ya, nanti kesananya kalau sudah ada pohon-pohon yang terdata, yang memang harus kita reboisasi, harus kita ganti, harus kita apakan pohon ini, nah itu akan kita lakukan. Itu rencana kita kesana. Jadi kalau misalnya pohon masih bagus, masih kuat, kita ganti misalnya, kan sayang juga gitu. Mengeneral check up si pohon ini diantaranya tadi, pengenalan data. Selanjutnya nanti akan general check up semua pohon-pohon. Jadi jelas ya Besti, meski tak bermanfaat langsung bagi masyarakat, tapi barcode ini berguna untuk memantau tumbuh dan kembangnya tanaman peneduh. Dengan begitu, Pemkot Depok pun bisa dengan mudah menjaga dan menilai keberadaannya. Jadi gimana menurut Besti sekalian? Apa inovasi ini dinilai cukup efektif dan patut diapresiasi? Mudah-mudahan kedepannya kebijakan pemerintah akan selalu berguna untuk masyarakat ya Besti? Hehehehe! Terima kasih. Terima kasih.